Selamat tahun baru 2023 sahabat semua, semangat sehat, waras, bahagia. Bersama ini adalah jawaban seorang Mardiguowi untuk menjelaskan publikasi berita yang deras dari OJK yang di dalam komunikasi medianya harus menggunakan nama Mardiguowi sebagai clickbait yang pemilihan judulnya macam-macam, termasuk menyatakan Mardigu, ahli hipnotis. Karena mungkin video bossman banyak menghipnotis orang agar setuju dengan konsep ekonomi yang dipakai oleh Tiongkok dan Amerika yaitu MMT, Modern Monetary Theory, yang berbeda dengan yang dianud oleh sistem ekonomi bernegara yang selama ini menjadi perpanjangan tangan MMT, Tiongkok, dan Amerika. Iya gak apa-apa juga nama kita jadi terkenal di promosikan OJK. Terima kasih loh sebelumnya. Bersama ini saya selaku pribadi dan founder dari usaha urun dana pertama di Indonesia ingin meluruskan dan menjawab hal yang apa yang terjadi polemik seakan melanggar OJK dan harus dihukum yang mana aslinya hanya masalah administratif, tidak ada tindakan pidana atau kriminal yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Santara. Namun kesan melawan regulator berkesan melanggar hukum pidana dan seakan bisa dipidanakan adalah hal biasa itu. Itu adalah perputaran pemahaman twist plotnya media. Regulasi kalau melawan ya memang wajar dihukum. Ibarat main sepak bola tackle-nya terlalu keras membayakan lawan ya akan dikartu kuningkan. Masalahnya adalah regulator memaksa Santara main sepak bola. Sementara aslinya Santara adalah hanya pemain kasti. Begini penjelasannya. Muasal cerita awalnya adalah untuk membuat Indonesia menjadi negara besar, kuat ekonomi dan berdaulat. Berdaulat di sini artinya tidak di bawah cengkraman asing atau siapapun di luar dari diri kita. Yang artinya itu kita baru berdaulat. Kalau usaha kita bagi 4 macam kategori, maka ada perusahaan masuk kategori besar. Yaitu mereka yang memiliki omset di atas 50 miliar setahunnya. Itu perusahaan besar. Perusahaan menengah adalah mereka yang memiliki omset antara 5 miliar sampai 50 miliar setahunnya. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang beromset per tahunnya antara 500 juta rupiah sampai 5 miliar rupiah. Kalau usaha mikro, omset mereka setahun di bawah 500 juta rupiah. Kalau di petakan perusahaan besar di Indonesia ada sekitar 6 ribuan yang omsetnya di atas 50 miliar setahunnya. Ini dari data tahun 2020. Di mana yang 770-an ada di bursa efek Indonesia sebagai bagian dari strategi funding mereka. Pastinya perusahaan besar ini memiliki jaminan atau kolateral yang bisa bankable. Mereka juga bisa ke bank. Di luar perusahaan besar maka kategorinya adalah UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Bisnis menengah di Indonesia sekitar 500 ribuan pengusaha yang beromset antara 5 sampai 50 miliar rupiah setahun. Sisanya yang 50 juta UMKM adalah mereka yang masuk kategori kecil dan mikro. Pengusaha di kelas menengah beragam. Ada yang dalam bentuk PT namun usahanya bisa juga dalam bentuk keluarga, pribadi, CV, yayasan, bahkan kooperasi. Yang kecil dan mikro, 99,99 persen tidak berbadan hukum PT. Kita kembali ke topik pembiayaan. Masalah keuangan di Indonesia saat ini adalah masalah pendanaan. Yang mana sejak IMF masuk ke Indonesia tahun 2000, proyek base loan ditiadakan pembiayaannya. Dan hanya aset base loan sehingga membuat pengusaha yang tidak punya aset tidak bisa pinjam ke bank. Solusi bursa saham atau IPO hanya untuk usaha yang minimal beromset 50 miliar tersebut. Membuat 50 juta pengusaha UMKM tidak bisa masuk ke sana. Maka sejak tahun 2017, Boseman serius menggarap blockchain sebagai sistem backup atas bisnis solusi pendanaan bagi UKM dengan sistem urundana. Blockchain memudahkan pendataan administrasi serta mengatasi paperwork sehingga langsung to the point yaitu pembiayaan. Di mana secara bisnis bagi hasil usaha jauh lebih menarik daripada bayar bunga pinjaman. Maka bisnis pembiayaan itu atau funding urundana menggunakan sistem bagi hasil. Papers administrasi dan lainnya di backup pakai blockchain. Ketika tahun 2018, Santara diluncurkan ada 9 perusahaan mendatar dan dibiayai semuanya secara administrasi adalah perusahaan yang belum berbadan hukum PT. Namun pengusahanya telah lebih dari 5 tahun menjalankan usahanya. Salah satu contohnya ada Mayashi Ramen milik Pak Kuat Subarja yang sangat bagus bisnisnya dan banyak lagi usaha sejenis. Lalu OJK menyemprit Santara karena menjalankan usaha yang belum ada aturannya. Selama 9 bulan peraturan digodoh, Santara tidak boleh menjalankan bisnis. Akhirnya peraturan keluar, peraturan jadi. Yang disayangkan adalah aturannya mengikuti aturan bursa efek atau IDX yang ini sesungguhnya berbeda model bisnisnya. Kita lagi enak-enak main kasti, ada 16 perusahaan yang dibayai Santara. Akhirnya tinggal 9 karena yang 7 buyback beli balik uang publik yang dipakainya. Karena nggak pas dengan aturan yang dibuka oleh OJK. Akhirnya OJK memberikan izin setelah Santara dengan tergopoh-gopoh yang tadinya adalah fintech, full teknologi berbasis blockchain. Jadi harus penuhi administrasi kertas, surat izin, akta, serta segala macam legalitas dilengkapi. Dan ketika harus dijalankan, karena secara prinsip kita ingin menolong UMKM, maka Santara terus mencari usaha yang telah jalan walaupun legalitasnya menyusur. Alias belum lengkap standarnya sesuai dengan aturan, yaitu harus berbentuk PT. Ini mungkin peristiwa awal masalah antara administrasi, Kese, OJK, dan Santara. Dimana Santara ingin mendemokratisasi bisnis. Dimana semuanya adalah berbasis blockchain, ditokenisasi. Aslinya token berbasis UMKM menjadi bisnis model bursa saham yang dibagi ke publik adalah sahamnya, legalitas PT-nya. Itu berbeda karena tadinya tokennya yang mau dibagi. Tokenized stock rupanya tidak paham regulator. Karena nggak paham main kasti, pahamnya sepak bola, maka regulasi urun dana dibuat model permainan sepak bola. Ini yang buat Santara secara bisnis model menjadi stuck atau tertahan. Kita paham maunya regulator, namun dunia bergeser dengan cepat dan perlu didistrap agar 1 juta UMKM bisa dibiayai oleh investor secara direct, secara langsung. Menjadi tidak bertele-tele model bursa saham yang mana harus ada kastodian, harus ada kese, dan segala macem. Ya karena memang saham ya harus kayak gitu. Secara bisnis model, Santara awalnya maunya tokenisasi. Hybrid lah kira-kira dari model kripto bitcoin atau ethereum ber-underlaying real sektor, yaitu UMKM yang di-plets, dijaminkan 100%. Sesederhana itu awalnya. Jadi hubungan dengan informasi di berbagai media, maka ini jawaban Bosman. Karena OJK memberitakan ke media secara terbuka, maka Santara pun punya hak membalas ke publik. Melalui media secara terbuka juga. Semoga regulator pejabatnya profesional ya dan lapang hatinya nggak bawa peran bersama informasi berikut ini. Santara berdiri sejak Juli 2018 sebelum peraturan SCF Urundana OJK ada. Hampir 2 tahun sejak kehadiran Santara, peraturan OJK masih mencari bentuk dan bertumbuh yang kemudian ada hingga saat ini. Yang aturannya mengarahkan SCF Urundana sesuai aturan mainnya mirip IDX. Yang mana sesungguhnya tidak cocok dengan sifat dari para UMKM ini. Misalnya penerbit harus berupa PT. Dimana UKM terbanyak bukan berbadan usaha PT, melainkan usaha perorangan, CV, bahkan belum berbadan hukum. Dari 92 perusahaan penerbit di Santara, 70% hadir sebelum aturan-aturan administrasi Urundana OJK hadir selengkap seperti saat ini. Ternyata UKM tersebut banyak yang merasa tidak bisa cocok dengan aturan keadministrasian tersebut. Aturan-aturan inilah yang memberatkan bagi banyak penerbit di Santara. Harus jadi PT misalnya. Karena PT adalah subjek pajak kali ya. Maka pengusaha UMKM dikejar agar jadi PT dan lengkap surat-suratnya. Yang mana UKM sudah usaha lagi sulit, kena pajak lagi nantinya. Secara semangat pendanaan, hadirnya Santara 4,5 tahun yang lalu adalah menjawab kesulitan pendanaan bagi UKM yang tidak punya jaminan untuk ke bank dan tidak cukup besar bagi mereka omsetnya untuk ke bursa IDX. Urundana Santara, bisnis model aslinya yaitu men-distrupsi IDX. Pakai blockchain sebagai pengganti kastodian, security, underwriter, penjamin emiten, semua di-secure tokenize-kan. Namun, hal ini tidak diperbolehkan. Harus model IDX. Yang ini kita heran. Mau di-distrap dan dipermudah, malah balik ke cara klasik yang ribet dan penuh aturan kaku. Dengan aturan administrasi tersebut, Santara berhadapan dengan penerbit yang banyak tidak cocok atau tidak bisa mengikuti peraturan yang memiripkan UKM seperti perusahaan besar di IDX. Tarik ulur inilah yang membuat lamanya administrasi penerbit di Santara untuk bisa memenuhi maunya keseh. Paper administrasi inilah yang dianggap membuat Santara bermasalah oleh regulator. Padahal regulatornya yang tidak mau peduli dengan masalah penerbit. Misalnya, harus meminta tanda tangan basah. Lah, hari gini minta tanda tangan basah. Lalu kemudian, baru deh boleh tanda tangan elektronik. Namun, ngurus UKM penerbit yang menunggu perubahan akta kehakiman saja bisa berbulan-bulan. Semua ini bukan ranah penyelenggara atau Santara. Banyak masalah di luar kuasa penyelenggara ECF manapun. Bukan hanya Santara urusan menunggu akta kehakiman tersebut keluar. Aslinya, penerbit banyak yang gerah. Dengan aturan keseh karena menyamakan UKM dengan perusahaan besar dan seluruh aturan memirror sistem IDX yang kurang cocok dengan UKM. Solusinya mungkin adalah mengikuti mentah-mentah aturan regulator. Namun, 70 perusahaan penerbit akan delisting dari penyelenggara SCF seperti Santara. Apa efek delisting? Ada sekitar 20 ribu investor mungkin akan kecewa pada keputusan delisting dari platform Santara karena penerbit tidak sanggup memenuhi standar keseh yang sangat tinggi juga aturan OJK tersebut. Namun, namanya juga regulasi ya regulasi. Ya, kita akan ikuti. Semoga regulator, terutama keseh, karena dapat cuan dari SCF jadi harus berani ambil tanggung jawab atas nasib 20 ribu investor yang menjadi tidak ada perantara lagi. Langsung berhadapan dengan penerbit. Semoga regulator cukup amanah menerima masalah ini sambil menunggu lama bener ya pejabat baru 2024 ya. Salam Indonesia Baru 2024. Selamat menikmati.